DPRD Terlaksana kemarin Jadi pertemuan itu Kepala Dinas Kesehatan Menjelaskan Kronologi dari mulai Anggaran ini didapat dari mana Anggaran ini didapat Karena apresiasi Fiskal Pemerintah Pusat Karena Depok 5 terbaik Kota yang melakukan Penurunan stunting Makanya dikasih penghargaan Pak Wakil yang hadir Di sana Anggaran ini Diperuntukkan untuk Yang pertama Mempercepat penurunan stunting Kemudian juga mengedukasi Para orang tua Yang balitannya kurang berat badan Itu untuk Mengolah Makanan lokal Agar punya nutrisi Yang tinggi Buat anak-anak mereka Gitu Gitu mas Kemarin yang diundang RDP Siapa aja Bang Adek Yang diundang RDP Yang pertama Dinas Kesehatan Termasuk di dalamnya Apa Puskesmas Tim Pemantau Gizi Kemudian juga Para UMKM Penyedia dari Makanan tersebut Kembali ada temuan di TAPOS Itu bisa dicetakan Bang Adek Hasilnya seperti apa Jadi temuan pertama itu Memang Menunya sebenarnya Sudah Sesuai Dengan Apa Menu Dari Dinas Kesehatan Yang juga merujuk pada Aturan dari Kementerian Kesehatan Tentang menu penanganan Stunting Gitu Jadi kelihatannya itu Seperti kuah Gitu ya Kemudian ketika kita tanya Ke penyediaannya Sebenarnya sudah diganti ya Karena ketidak Ada kesalahan menurut Dinas Kesehatan Itu akhirnya diganti Walaupun ketika Ditelusuri lebih jauh Sebenarnya Kandungan yang dimasak itu Sebenarnya sudah sesuai Cuma cara Pengolahannya aja yang tidak tepat Menurut Dinas Kesehatan Seperti itu Kalau cuman kuah itu aja Apa sih Bang Adek Kemarin Aduannya Ya kalau menu Penanganan Stunting Kan ada Namanya menu sup Kacang merah Daging gitu ya Jadi kemasalah Ada banyak menu tuh Dari Dinas Kesehatan Itu ada yang namanya Menu tersebut Jadi Seharusnya Di kandungan sup itu Ada Protein dari Kacang ya Kemudian juga ada Dari hewani Dari daging Nah menurut Yang bersangkutan Yang kita Tanya gitu kan Dia sebenarnya Sudah Memenuhi Material Ataupun Bahan makanan Yang ditentukan Cuma dia pengolahannya Dagingnya itu Di Di blender halus Gitu kan Jadi ketika Daging di blender halus Dicampur kuah Itu ya Seperti Kuah aja gitu kan Gak ada kandungannya Padahal memang Sebenarnya Ada kaldu Ada kandungan Yang penuh nutrisi Di sup tersebut Keliatannya padahal Keliatan seperti Sop aja Gak ada apa-apa Padahal Kaldunya mah udah Ini bang Ada daging dan kacang Yang bersangkutan sih Seperti itu Cuma akhirnya Dia sudah diganti Dengan Penyedia baru Dinas kesehatan Biasanya Kemarin Dinas kesehatan Apa nih bang Untuk Melakukan evaluasi Atau Biasanya Ya Saya minta Karena ini Menyangkut Percepatan Penduruan stunting Yang pertama Kita minta Tim pemantauan Gizi itu Secara Ketat Dan disiplin Untuk mengawasi Para UMKM Penyedia Makanan ini Dari mulai Standar Gramatur Kemudian Kandungan Nutrisi Atau gizi Sama Keamanan Dalam penyajian Juga Ketepatan Waktu Dalam Pengantaran Karena ini Sensitif banget Dia harus dimasak 4 jam Maksimum Sebelum Pengiriman Kemudian juga Yang kedua Kita minta Dinas Dinas Kesehatan Juga Lebih Memberikan Pengetahuan Mendalam Kepada Para Kader PKK Ocan Banana Ini Yang ketika Dia Mengantar Makanan Itu ke Orang tua Itu sekaligus Memberikan Edukasi Bagaimana Makanan Ini Nutrisinya Apa Aja Cara Mengolahnya Gimana Jadi setelah 28 hari Pemberian PMT Kepada Para Balita Ini Orang tua Juga Bisa Membuat Makanan Serupa Dengan Berbagai Menu Yang Dari Dinas Kesehatan Itu Sehingga Tidak Stop Sampai 28 Hari Tapi Juga Orang tua Bisa Menyediakan Sendiri Makanan Yang Berkualitas Bagi Para Balita Kemarin Hasilnya Apa Ada Temuan Temuan Temuannya Seperti itu Jadi Di lapangan Teman-teman Dewan Juga Nanya Ini Dari Harga Rp18.000 Ini Kenapa Cuma Seperti Ini Hasilnya Dinas Kesehatan Menjelaskan Dari Harga Rp18.000 Itu Ada Komposisinya Ada Bahan Makanan Yang Sudah Sesuai Dengan Gramasinya Kandungan Gizinya Sesuai Benul Kemudian Disitu Ada Komponen Biaya Delivery Yang Dilakukan Oleh Para Kader PKK Ini Kemudian Juga Ada Komposisi Kemasan Kemarin Menurut UMKM Dinas Kesehatan Meminta Kemasannya BPA Free Untuk Keamanan Balita Yang Harganya Cukup Lumayan Nah Yang Berikutnya Karena Di Hari Ketujuh Yang 6 hari Ini kan Kudapan Atau Cemilan Di Hari Ketujuh Harus Makanan Lengkap Dengan Harga Yang Sama Harganya Sama 18 Nah Para UMKM Inilah Harus Mensubsidi Juga Mensubsidi Ada Saving Dari Harga Segitu Untuk Dia nanti Hari ketujuh Menyediakan Makanan Lengkap Belum Juga Pajak Dan V Ambisk Market Platform E-purchasing Jadi Kalau Harga Itu Diserahkan Ke UMKM Bagaimana Mengaturnya Yang Jelas Memang Dari Dinas Kesehatan Sudah Membeli Melalui Puskesmas Kepada UMKM Melalui Mbis Market E-purchasing Kemudian Untuk Tindak Lanjut Di Lapangan Yang Penting Kualitas Kuantitas Kandungannya Sudah Sesuai Menu Dan Seperti Seperti Tentang Tentang Kandungan Tentang Takaran Cara Mengolah Nah Ini Jadi Portofolio Juga Buat Mereka Di Bisnisnya Masing-masing Bahwa Mereka Pernah Menjadi Penyedia PMT Untuk Balita Mengesampingkan Keuntungan Walaupun Mereka Juga Sudah Untung Dengan Komponen Harga Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Tapi Yang Lebih Ini Mereka Bersemangat Juga Untuk Sama-sama Mendukung Program PMCOT Untuk Menurunkan Stunting Di Kota Depok Ada Curhatan Kesulitan Mereka Buat Makanan 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 Mereka Bila Mereka Nyediain 100 PMT Mending Mereka Bikin 1000 Snackbox Dibanding Ngediain Bikin Cuma Buat 100 Paket Ini Karena Segala Takarannya Harus Ditimbang Kemudian Juga Cara Pengolahan Terus Waktu Juga Gak Boleh Terlalu Lama Dari Waktu Pengantaran Jadi Rata-rata Mereka Buat Itu Sekitar Segitu Prepare Bahan Baku Dari Jam Tiga Mulai Dimasak Itu Sekitar Jam Jam Jum Lima Jam Jum Kita Diawasi oleh Petugas Dari Malam Itu Diawasi Sama TPG Ada Juga Yang Via Telepon Ada Juga Yang Divisit Ke Dapurnya Masing-masing TPG Tpg Sendiri Dari 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 Dinkes Juga Dari Puskes Mas Juga Dari Puskes Mas Mereka Ntar Komisi Dia Tindakan Apa Untuk Menyikapi Ini Jadi Dari Hasil RDP Kemarin Beberapa Rekomendasi Juga Perbaikan Dari Komisi Disini Kemarin Disampaikan Ke Dinas Kesehatan Yang Pertama Soal Kedisiplinan Ataupun Juga Kedalaman Tim Pemantauan Gizi Mengawasi Para Penyedia UNKM Kedua Soal Edukasi Yang Perlu Ditekankan Jadi Para Kandir PKK Ini Juga Harus Kasih Pembelajaran Edukasi Yang Tentunya Dinas Kesehatannya Juga Harus Kasih Bintek Juga Kepara Ochan Agar Tidak Cuman Ngantar Tapi Juga Ngasih Edukasinya Itu Yang Penting Setelah Masa 28 Hari Pemberian PMT Ochan Itu Ojek Cantik Dari PKK 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 Harapannya Apa Tau Untuk Masyarakat Jadi Harapannya Memang Ada Sosialisasi Edukasi Kepublik Juga Terkait Program Ini Jangan Sampai Yang Terlihat Sepintas Di Media Itu Itulah Yang Dipahami Oleh Publik Padahal Ini Banyak Yang Harus Kita Adalami Dari Program Ini Dan Kita Sebenarnya Sangat Mengapresiasi Program Ini Dari Dinas Kesehatan Cuman Kemarin Juga Ada Koreksi Ada Kritik Artinya Sebelum Melaksanakan Kegiatan Ini Bagusnya Ditkes Juga Harus Menginformasikan Ke Publik Ke DPRD Ke Komisi D Agar Ketika Nanti Berjalan Ini Sudah Tahu Semua Ini Akan Begini Ini Akan Begini Seperti Itu Sempat Terjadi Kesalahpaman Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Pemberitaan Di Media Apalagi Media Sosial Masyarakat Semua Masing-masing Buat Opinian Seperti Itu Makanya Harus Diberikan Juga Klarifikasi Bahwa Ini Memang Untuk Ini Kita Penurunan Stunting Di Dianakan Kita Jadi Ukuran Kuantitatif Sebenarnya Bisa Diukur Jadi Ketika Sudah Seminggu Kemarin Berjalan Bisa Dilihat Saya Dapat Screenshot Dari Dinkes Juga Di Titik Ini Alhamdulillah Balita Ini Yang Sebelumnya Berat Badannya Stabil Ini Ada Peningkatan Nah Itu Sebenarnya Setelah 28 Hari Ini Akan Bisa Kita Lihat Bareng-bareng Apakah Program Ini Terjadi Perubahan Signifikan Dari Balita Balita Yang Diberikan PMT Jadi Hasilnya Apa Hasil RDP Komisi D Dengan Dinas Kesehatan Dan Para UMKM Kita Minta Dinas Kesehatan Lebih aktif Lagi Memberikan Edukasi Kepublik Terkait Program Ini Hingga Nggak ada Lagi Kesalahpahaman Kemudian Juga Saran Dan Kritik Dari Komisi D Itu Dilaksanakan Agar Terjadi Kondusivitas Situasi Antara Pemerintah Dan DPRD Yang Juga Untuk Kebaikan Kita Bersama Dan Nanti Kita Akan Lihat Lagi Apa Yang Dihasilkan Dari Program Ini Di Perapa Kerja Berikutnya Pertanya Berikutnya Hanya Banyak Sok T Sama 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 Terima kasih.